Baik, selamat malam bapak dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Gonzales Jaluh, mahasiswa semester 3 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada video kali ini saya akan kembali membahas buku yang ke-7 dari mata kuliah teori Sosiologi Modern. Bukunya yang berjudul Jargen Hubermas, Demokrasi in the Public Sphere, penulis Lukas Gudi, penerbit Pluto Press tahun terbit 2005. Langsung saja pada inti pembahasan yang pertama. Pembacaan historis tentang transformasi struktural memberikan interpretasi tentang masa kini dan masa depan. Dalam kaitannya dengan dialektika sejarah yang sedang berlangsung, baik dialektika negatif, di mana potensi ruang publik yang benar-benar demokratis dan rasional telah disiasiakan secara permanen, dan dialektika positif yang mengarah ke permainan akhir, di mana rasionalitas seruang publik berjuis yang tidak demokratis dan demokrasi masyarakat masa yang ironisial akhirnya dapat diamankan. Jadi, inti dari transformasi struktural adalah memberikan sebuah penawaran kepada kita sebagai pembaca untuk bisa merenungkan titik kontuinitas antara masa lalu dan masa kini. Bentuk-bentuk kapitalisme, perdagangan, dan keuangan yang banyak bermunculan. Hubert Mas di sini berfokus pada Inggris, Perancis, dan Jerman. Dan akhirnya, pembentukan masyarakat sipil yang didukung oleh ideologi otonomi yang disebut sebagai swasta, pada akhirnya akan mengubah publikasi menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Di mana sebuah hubungan yang kompleks antara ekonomi dan negara muncul selama fase markentilisme. Di satu sisi, perjuangan atas produksi ekonomi dan perdagangan melihat ruang privat yang semakin percaya diri mulai mengikis kemahakuasaan negara. Hubert Mas melakukan paruh kedua, melukiskan paruh kedua abad ke-17 sebagai periode kritis di mana sesuatu yang mendekati yang disebut sebagai pers yang dapat diakses publik muncul memberi makan dan menyaring berita yang disampaikan dalam korespondensi pribadi. Para pedagang yang bersifat kapitalis Ini menandai kemunculnya komunikasi cetak yang tepat Yang terpenting, pers berangkat dari prinsip kedekatan Sebuah berita tidak lagi menjadi urusan pribadi sesuatu yang hanya menarik bagi mereka yang terlibat langsung tetapi merupakan bagian dari lingkungan komunikatif yang lebih besar yang didasarkan pada kepentingan umum Bagian yang kedua Transformasi struktural bertujuan untuk memetakkan kebangkitan dan janji-janji publisitas kritis yang belum terpenuhi Kelemahan utama adalah transformasi struktural tidak memperlakukan ruang publik berjuis atau sebagai klasik dan ruang publik pasca transformasi kapitalis terorganisir secara simetris Selanjutnya Transformasi struktural menunjukkan kecenderungan yang diperingatkan oleh historiografi revisionis untuk menggambarkan pengucilan perempuan dari ruang publik resmi dalam istilah kuasi natural yaitu seolah-olah pengucilan perempuan mengalir mulus dari ideologi penjagaan domestikitas Transformasi struktural juga menunjukkan kecenderungan untuk tidak hanya mengabaikan peran yang dimainkan perempuan dalam pertumbuhan publisitas kritis tetapi juga mengabaikan kekasan peran itu seperti publik kelas pekerja ada konvergensi dengan divergensi dari model borjuis laki-laki laki-laki dominan yang diistimewakan oleh Habermas Rasionalisme Habermas memang menjadi sasaran banyak komentar kritis sebagian besar beroperasi pada tingkat filsafat formal disini hanya akan fokus pada dua kritik yang lebih langsung berhubungan dengan politik ruang publik keduanya menghubungkan masalah rasionalitas dengan dorongan borjuis menuju pelepasan tubuh bagian yang ketiga dalam bagian ini kami menelusuri beberapa perkembangan kunci dalam pemikiran Habermas tentang ruang publik sejak transformasi struktural salah satunya adalah ruang publik politik dimana ruang publik politik belum menerima perhatian eksplisit yang sama dalam beberapa tulisannya dalam transformasi struktural seperti yang kita lihat Habermas menggabungkan diskusi tentang sejarah substantif ruang publik dengan wacana intelektual kontemporer tentang konsep publisitas dan opini publik Habermas yang memusatkan perhatian pada tugas mengembangkan aparatus konseptual yang dengannya ilmu-ilmu sosial dapat mendekati masalah-masalah demokrasi tetapi esai-esai itu sangat terikat dengan konteks historisnya yang khusus esai-esai itu tetap berwawasan hingga hari ini karena yang membantu kita memahami lintasan pemikiran Habermas di ruang publik tetapi mereka juga menyediakan beberapa bahan pemikiran dalam konteks perdebatan kontemporer jadi tidak hanya mengharapkan esai-esai dari Habermas yang atau esai-esai yang lahir dari pemikiran Habermas tetapi mereka juga menyediakan beberapa bahan pemikiran dalam konteks perdebatan kontemporer masalah utama Habermas pada saat ini terkam dalam judul salah satu esainya Scientization of Politics and Public Opinion sasaran kritiknya adalah konsolidasi model politik ilmiah model yang membayangkan serangkaian hubungan antara ahli pemimpin politik dan warga negara yang sangat berbeda dari berbagai dari yang membayangkan serangkaian hubungan antara ahli pemimpin politik dan warga negara yang sangat berbeda dari model bourgeois yang dijelaskan dalam transformasi struktural atau radikalisasi Habermas sendiri ilmu pengetahuan menurut Habermas juga sangat ditanamkan ke dalam budaya politik dalam institusi demokrasi pasca perang khususnya Republik Federal meskipun itu adalah penegasan intelektual dari model saintifik sebuah positifisme yang lazim saat itu yang menjadi sasaran utama kritikannya Habermas mempertahankan dua submodel politik yang keduanya memiliki implikasi tidak hanya untuk fungsi internal ilmu politik tetapi untuk konsepsi dan ranah politik itu sendiri keduanya mengangkat klaim khusus tentang hubungan antara para ahli atau termasuk ilmuwan politik itu sendiri politisi dan warga negara model desionistik dan teknokratis yang dibahas oleh Habermas paling baik dipahami bukan sebagai kota kita yang paling eksklusif tetapi sebagai kutub pada sebuah kontinu disini di tengah panasnya kontravensi politik Habermas mengartikulasikan tujuan inti yang selanjutnya akan membentuk seluruh proyek intelektualnya yaitu untuk mengembangkan model rasionalitas prosedural yang dengannya kita dapat menilai legitimasi prosedur untuk argumentasi kesepakatan dan kompromi baik sekian dari pembahasan video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe terima kasih